Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton! 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 Sudah matching banget! Gukle! Gukle! Haris bilang! Terima kasih telah menonton! 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 kita temannya tapi kita nganggap dia temannya oke Dinda kita boleh duduk kesana tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh dengan Linda kita lihat kita berikut ini tayangan berikut ini Dina silahkan terima kasih biar kau pendek tapi kesayangan aku walau kadang kayak miniatur tapi aku bersyukur sebelum kita ngobrol lebih panjang kita mau kasih tau disini di otw ini kita nyedihan set ini pemukul bisbol satu-satu buat kalian buat mukulin mereka nih tapi 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 gue nanya kan katanya ini lagi dihamil nih Alhamdulillah kita bentar lagi mau punya pengunakan lagi tapi kayaknya jangan main sama kalian deh sama adi enggak apa-apa deh kenapa gitu kenapa gitu tuh ha 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 tapi punya anak dari siapa sih lo pasti pertanyaan dari bisikan-bisikan kreatif banget masuk nyonteng Ninda udah berapa bulan sih hamilnya udah 21 5 bulan hampir lima bulan jalan, dua puluh satu minggu itu kira-kira berapa hari lima bulan, dua puluh satu minggu berapa hari? loh panjang lah pokoknya lah siang-siang aja tapi gini, jelasahkan kalau dalam proses kami ada yang namanya ngidam-ngidam itu pasti pernah ngalamin kan nah ada gak sih ngalamin ngidam yang memang aneh atau Rai sendiri susah gitu buat ngelakuinnya gitu ngidam sih alhamdulillah sejauh ini dia aman sih ngidam kayak sama si makanan-makanan yang wajar lah cuman mungkin anehnya tuh lebih ke perubahan mood terus kayaknya gak pas ngidam juga tapi dia mbak, Dina memang mood swing loh kemudian dia coba lu bayangin deh, sebelum nikah aja kan mood swing, gimana udah nikah gitu waduh, bukan mood swing, balik balik tapi tadi pas Rai bilang gitu, Dina mood swing, Dina langsung gini loh TANOS emang paling ngerti tuh dari dulu Adi, Adi gak beras loh kalian dulu yang beras loh kalau gue tau Dina karena, karena dulu pernah lah gue sama Dina ngobrol ceritakan buat pemirsa OT ya kayaknya lebih dekat sama Dinda malah tapi sebenernya gini sih, mood swing itu ya kayak ya jangan menikah kalau belum siap ya betul, setuju, setuju berarti mereka karena mereka udah siap menghadapi situasi apapun bener dan terbuktiin, ah dan terbuktiin mereka salah satu pasangan yang bisa menjadi inspirasi buat banyak orang bener banget gue salah satu orang yang ketika lu nikahin Dina, Rai gue respect banget lu gue lebih gentle banget semua lu respect, tapi kenapa lu gak berbuat yang sama jangan ngundung dua hebat gue, lu keren gue bilang, gue bilang ke sahabat-sahabat gue, Rai keren gue bilang tapi kenapa lu gak keren belum banget sepasangan lu belum menemukan nanti insya Allah, insya Allah bakal Adi tapi Ais, pertanyaan kita kendali dulu sama ya apa cuma satu, Adi itu pasangan yang mana? jadi pasangan saya itu masih disimpan sama Allah nanti ketika saya udah siap, saya udah mapan, udah semua cukup, bakal dipertemukan eh gue belain, gue belain biasanya yang diem-diem kayak gini tuh langsung ke halal iya emang dia langsung? lu percaya Ki? nah kita sih, kita sih pasti ingat sebagai teman dan mensumat banget tapi menurut gue sih pasangannya mungkin belum lahir sebentar kenapa saya yang berbicara? yaudah luasa bahas lu dah mending kita bahas mereka teruk mereka ini kan terkenal banget dengan keuan iya nah coba deh kan dalam kehidupan rumah tanggal kalian pasti kan pernah Dina kayak ngambap gitu boleh dong mereka adegan bagaimana Rai menghadapi situasi dimana ketika Dina ngambap coba gimana gimana iya sosok gak inget lagi iya Dina lagi mutui nih coba 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 yang mana bentar makan dulu yang di tempat tidur tempat tidur? eh gak maksudnya eh bukan gitu iya gak aku tiba-tiba diem-diem abis ini abis ngomongin masalah masalah itu loh iya jadi tiba-tiba-tiba kan diem ini reka adegan apa ceritanya? iya boleh buka aja bangun rumah tanggal kalian ini dari nonton ceritanya Dina disini ngambap Rai mencoba menenangkan coba 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 agak gak peka pada malam itu biasanya termasuk selam yang peka peka nah cuman akunya juga lagi yang rada-rada sensitif iya sensitif terus pengen bawaannya tuh kayak mungkin bawaan hamil jadi manja banget gitu loh iya pasti Alhamdulillah tujuh bulan ya nikah nah tujuh bulan kita nikah eh makin kesini kan kita makin keliatan sifat asli masing-masing kita sepakat kayak kayak nanti kalo misalnya ada yang tiba-tiba beda itu bukan berubah tapi sifat aslinya keluar gitu terus pas dia sempat ngambek itu karena mungkin kebawaan bayi gitu ya aku tuh sempat yang kayak diem aja aku tuh cuman diem terus dia kayak kok kamu gak peka banget sih terus aku bilang bukan gak peka sih ya justru aku membiasakan diri kalo kalo kamu itu ya terlahir dengan mood yang gak baik juga jadi kayak biasa aja gitu loh mood swing mood swing sayang iya mood swing jadi jangan sampe kayak aku malah keikut emosi gitu jadi cuman diem sampe kayak dia udah mulai tenang dan dia nanya kenapa sih walau kok jelasin terus aku bilang apa kamu tuh kenapa sih kamu berubah ya aku bilang gitu kamu tuh berubah ya awal doang peka tapi kesini ya engga gitu kesini udah dua kali kayak gini gitu kan terus aku bilang padahal kan perempuan nyomonya dipeluk aja gitu aduh aduh aduk 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 Soalnya orang, lu jangan ngadeng-ngadu. Aku juga mood swing lu. Aku mood swing. Gua mau nanya sama Bilar. Bilar, kalo lu ngeliat Dinda sama Riz seperti itu, lu pengen ga sama dede nanti kaya gitu? Aris, tolong dijawab. Gimana? Dia Aris yang mau wakil. Ya, Bilar dong. Gimana? Ya pasti lah, siapa sih yang ga pengen terikat dalam sebuah pernikahan, apa yang ini kaya itu ibadah. Dan ini bisa sosok yang jadi role model buat pasangan-pasangan muda. Amin amin. Yang daripada pacaran, cuma mendatang dosa, mending, ya malah ketawa lagi. Mending ibadah kan? Betul. Dan mereka kan termasuk pasangan yang saling memahami satu sama lain, saling menangkapi kekurangan masing-masing. Amin amin amin. Bener, ketika kita cinta itu, yang kita cinta ini adalah kekurangan pasangan kita. Bukan kelebihan. Kok gua temen pinter ya? Ah! Dan gua pernah inget satu hal, si Bilar pernah cerita sama gua. Dia sampai lo sempat minta tips kere ya. Bagaimana caranya? Gimana caranya? Gitu. Iya, tapi ya. Awal-awal. 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 Kok bisa sih? Gitu. Jadi gua waktu itu minta tips, kan dia waktu itu parkir di mana gitu. Gua udah baru parkirin. Minta tipsnya dong. Enggak, bukan yang itu. Bukan yang itu. Yang lu minta tips, re. Cuma ceritain dong. Ini siapa bintang takut? Ini siapa bintang takut? Eh, Bilar. Ayo dong. Jok dulu. Jok dulu. Gua pengen tau. Terus gua keringat dingin bos. Jok dong. Jadi dulu itu, ketika memberanikan diri, kita kan sempat sharing-sharing. Gua tanya, apa sih kiat-kiatnya apa sih yang membuat lu bisa berani atau ya berani ngambil keputusan dengan ngelamar orang, ngelamar anak orang gitu. Nah gua sempat tanya-tanya gitu. Apalagi dengan usia dia yang di bawah gua sebenarnya. Tapi dia udah berada di level di mana dia berani untuk datang ke rumah calon pasangannya. Minta sama orang tuanya untuk menikahi anak-anak menikahnya. Hebat. Luar biasa emak. Hebat. Ketua orang muda yang mantap nih. Dan makanya, waktu itu pas gua ketemu sama kalian pertama kali inget ya. Di mall kita tuh? Soalnya Maris gak dateng dinikahan. Iya. Wow. Kok kemana sih kemarin? Waktu itu gua lagi di luar kota? Sahabat macam apa lu? Lagi di luar kota waktu itu gua sempat bilang sama Ray kek. Jagain Dinda ya. Dan gua yakin Ray itu pasti bisa jagain Dinda. Amin. Amin. Terima kasih. Yes. Sabar wadidaw. Kita akan mengulik-ulik lebih dalam pastinya tentang hubungan mereka. Tapi sebelumnya jangan di mana-mana tetap di... OTW. Serum ini belum ingatin. Apa tuh? Nanti malam ada yang Pancas. Pancas. Siapa ya? Adi Sky. Sama Ayu Ting Ting. Nah Pancas. Ayo Dinda. Ayo Dinda. Gara-gara mau Pancas ya di. Ayo Dinda. Ah, aduh. Azim. Nak do tej sustaining. Malam. Ngerti segala m dzieck. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!